Global warming itu kan destruktif ya, in global scale, iya kan? Kan kita, kebanyakan tuh orang anggap industri minigas itu pencemar, iya kan? Sepenting apa mengurangi gas buang itu? What can we do? What can we do? Hei Anton, Mas Heru, selamat malam lagi lah ya. Ya, selamat malam boleh, selamat sore boleh, selamat pagi semuanya dimanapun Anda berada. Ketemu lagi di episode Dongeng Permiakan, bincang-bincang antara pendongeng Heru dan pendongeng Anton, bicara apa aja tentang dunia permiakan yang menurut kami layak dibicarakan. Jadi terima kasih para subscriber, untuk teman-teman Dongeng Permiakan yang senang sama video ini, jangan lupa di-like di bawah situ. Di situ tuh, di situ. Oke, Anton, gimana-gimana? Apa yang mau kita bicarakan hari ini? Aku lagi sering ini Mas, baca-baca sama lihat-lihat tentang energi transisi, tapi dari sudut, apa ya, aku bilang, bagaimana kita sebagai insinyur perminyakan bisa membantu dunia, gitu. Ternyata ada contohnya banyak yang sudah kita lakukan, baik sama saya sendiri, pribadi, ataupun tim, dan ternyata di luar sana juga banyak sekali kawan-kawan kita praktisi sudah melakukan itu. Iya. Jadi, energi transisi yang dimaksud apa, Ton, kira-kira, Ton? Jadi kan, kita sudah tahu semua kalau dunia ini tidak bisa hidup hanya dengan fossil fuel. Jadi perlu ada tambahan. Dari renewable dan kawan-kawannya yang menjadi energi mix. Salah satu penyebabnya itu adalah emisi gas buang. Emisi gas buang ke dunia ini, ke alam, ya? Ke alam. Jadi terlalu banyak emisi bisa membuat bumi ini semakin panas, global warming. Jadi bagaimana kita bisa mengurangi emisi itu. Nah, aku lihat ternyata, ya ini ya, kenapa aku suka berkarya di dunia migas, karena kita bisa melakukan sesuatu, Mas. Walaupun kita tetap menjaga kuota produksi migas kita, kita juga bisa melakukannya dengan cara yang lebih bersih, gitu. Cara-cara yang jadi ternyata gas buangnya bisa dikurangkan. Jadi kayak semacam dual role gitu ya. Jadi kita memastikan ketersediaan energi untuk kelangsungan hidup dunia ini, tetapi juga kita mencoba memastikan bahwa emisi yang kita semua sudah setuju merusak dunia ini, kita coba sedemikian rupa hingga berkurang. Jadi hari ini kita diskusi cara-cara atau contoh cara-caranya. Karena pasti banyak. Banyak para ahli yang bisa ngobrol lebih dalam lagi. Oke, ada berapa contoh, Ton? Kalau boleh tahu. Oh, banyak, Mas. Banyak. Ada berapa nih? Banyak. Satu-satulah kita bahas lah. Oke, boleh. Yang pertama dulu. Yang pertama yang berhubungan sama tempat kerjaku langsung di drilling itu adalah dirik. Dirik ya, Mas ya. Kita itu manajemen mesin. Jadi kan kalau rik kan perlu mesin tuh kan untuk angkat, untuk apa. Dan mesin itu biasanya itu bahan bakarnya tuh solar, ke diesel. Oke, jadi makanya rik-rik dunia perminyakan tuh dikategorikan dalam besar kecilnya horsepower kan. Karena memang ada mesinnya, ada mesinnya yang harusnya. Betul. Manajemen mesin supaya emisinya tidak, atau emisinya tidak sebesar sebelumnya, itulah yang pertama. Betul. Jadi contohnya ya, misalnya satu rik ada delapan engine. Iya kan. Umumnya empat nyala, empat backup gitu kan. Oke. Sekarang kita tes, bisa nggak nih load-nya kita tambah di cuman dua aja. Bisa nggak? Riknya jalan dengan dua mesin aja. Tapi load si mesinnya ditambah. Jadi antara misalnya mesinnya itu biasa running 50% semua, sekarang yang satu 70-70. Yang dua dimatiin. Iya, oke. Sehingga itu lebih ke optimisasi operasi yang membuat dengan lebih sedikit mesin, lebih sedikit pula emisinya. Begitu ya. Teorinya seperti itu, dan ternyata memang seperti itu. Iya lah, karena kan apapun yang dibakar menghasilkan emisi gas buang. Kalau yang bergeda lebih sedikit, lebih efisien sehingga jumlahnya lebih sedikit, yang dibuang juga akan lebih sedikit. Oke, nah kalau ininya Ton, kalau dari segi, tadi kan pakai, kebanyakan kan diesel nih. Bahan bakarnya, dieselnya sendiri itu kan bisa dioptimisasi juga itu. Bisa Mas, bisa, bisa. Ada beberapa hal. Jadi dieselnya sekarang tuh bisa pakai biodiesel. Oke, oke. Terus ada juga sekarang kita pakai aditif. Jadi biar lebih efisien, pembakarannya lebih bagus, kita campur dieselnya sama hidrogen, metanol, gitu. Oke, oke. Itu perlu ada, bukan perbaikan ya, jadi perlu ada teknologi yang diterapkan dalam rig itu sendiri. Tapi karena kita tekadnya sama, ya kita lakukan itu. Dan secara ekonomis, ternyata masih oke. Masih oke, gitu. Iya, iya, iya. Dengan tujuan yang sama tadi kembali, rignya beroperasi dengan baik, karena harus menyediakan energi, tapi juga emisinya berkurang. Oke, bagus. Itu yang pertama, Ton. Yang kedua? Masih dalam konteks diesel, kita lihat dari sisi supply boat. Jadi kan kalau rig di tengah laut, kita kirim barang semua pakai kapal, kan. Mana caranya biar kapalnya lebih efisien, gitu. Oke, jadi scheduling, optimisasi schedule, optimisasi load, load kapalnya. Ya, sehingga last trip, istilahnya last trip. Itu yang paling gampang, kan. Kita take it one step further, apalagi yang kita bisa lakukan, kan. Oke, oke. Kita lihat dari waste management, manajemen sampah, bukan sampah ya, tapi manajemen apa ya, bukan sampah, mas. Waste itu kalau di drilling itu, drilling waste itu adalah hasil kayak cutting potongan-potongan, batuan itu kan istilahnya waste, tidak akan dipakai. Itu kan harus dikelola, harus diunanasi, itu yang masukmu ya. Betul. Nah, anggaplah kita ada cutting, dan kita punya lumpur-lumpur bekas dari sumur itu. Betul. Lumpur yang sudah kepakai. Betul, daripada kita, biasanya kita kirim tuh, jadi semuanya kita kirim ke darat, gitu kan. Ke waste, apa namanya? Ya, waste storage. Nah, kita lihat, bisa nggak kita kelola diri, jadi kita pisahkan kadar airnya, kita saring, lalu airnya kita buang aja di tengah laut, kan airnya udah jadi air yang tidak penuh kontaminan. Jadi bisa kita buang dengan aman ke laut, gitu. Ya, dengan kalau bahasa Indonesia baku ngutu namanya. Jadi kita punya standar seberapa aman air yang bisa dibuang ke laut, kita carilah standar itu, baru kita buang. Jadi waste-nya lebih sedikit lah ya, sehingga keperluan untuk mengirim ke darat, jadi lebih sedikit. Terus si kapal yang ngirim itu, karena trip-nya lebih sedikit, jadi membakar bahan bakar juga lebih sedikit lagi. Betul. Emisinya juga lebih kecil. Oke, oke, oke. Gue itu yang nomor dua, keren juga itu. Iya, lumayan lah, 20 persen harus mengurangi emisi. Ada lagi, Thor, yang nomor tiga kalau ada? Ada, ini kita mungkin idenya mirip-mirip sama yang sudah ada ya, tentang electric vehicle. Jadi kita, kan sama-sama mesin tuh, elektrifikasi. Oke. Tapi kan ini mahal sekali ya, untuk merubah rig dengan elektrifikasi. Jadi kita bertahap. Oke. Kita ada pasang baterai sebagai storage system power. Jadi tenaganya sekarang dua. Nggak cuma diesel aja, tapi ada baterai juga. Betul, betul. Oke, oke. Ada juga kita pasang, kalau mobil listrik kan ini mas, kalau mobilnya nge-rem, ada transfer kinetik energi untuk nge-charge bakunya kan. Kita pake teknologi itu juga. System yang sama. Jadi hybrid. Kalau di mobil, hybrid itu namanya. Betul. Hybrid yang... Ya, rignya kita hybrid kan. Karena kalau aku boleh cerita, di Norway misalnya, itu sudah ada construction site yang fully electric. Jadi nggak ada suara. Jadi eskavator tuh electric, yang kecil, yang apa tuh, bukan tractor, apa namanya, yang naik turunkan barang. Itu semua tuh electric. Itunya semua electric. Itu bisa. Pasti sudah ada teknologinya tinggal diterapkan di rig. Sehingga lebih... Oke, dan itu mengurangi emisi, jelas. Karena kalau mesin tidak bakar diesel, ya nggak ada emisinya kan. Isi lainnya kan. Oke. Witsnya lain lagi nanti kalau... Tapi dari sisi emisi, beberapa cara yang baru-baru kita diskusikan itu mengurangi emisi. Tetap menyediakan energi, karena rignya tetap bekerja kan. Tetap melakukan pembawaran dan sebagainya. Oke, oke. Nah ada lagi Ton? Ada, masih ada Mas. Oke, siap. Ini mungkin Mas Heru bisa ngomong banyak. Waktu well test. Ini dia nih. Kalau kita well test kan sumurnya harus dibersihkan dulu tuh. Kan penuh sama brine, sama apa-apa lain. Jadi sebelum kita alirkan, kita bakar biasanya Mas. Kita flare. Jadi well test, well test, well test awal ya setelah sumur dibor, kan harus dibersihkan, di clean up. Saat kami bakar perminyakan well clean up. Pada saat well clean up, kita membersihkan sumur, itu bisa ada gasnya itu kita bakar. Karena Mas, kalau gasnya itu dibuang secara dingin, tidak dibakar, ternyata itu adalah 10 kali lebih parah daripada kita bakar. Jadi harus kita bakar. Jadi safety-nya juga lebih parah, kan gas kan tidak berbau, tidak berwarna. Tapi jangan salah di dunia flaring, kalau kita ngobrol sama teman-teman dari service company yang besar-besar, yang memang spesialisasinya di flaring, teknologi flaring sendiri memang sudah cukup maju dalam hal mengurangi emisi. Tidak sekotor dulu lah bahasa awalnya. Clean burn, banyak yang jadi, jadi blue fire, red fire, itu blue fire ini lebih banyak. Sehingga lebih bersih. Betul. Oke. Pada dasarnya, kalau bisa, bisa enggak, enggak di flare, kita flow to hose. Jadi kita alirkan saja ke processing facility, gitu. Kalau enggak bisa, oke. Ada sumur injek, kan kita banyak tuh di pleated reservoir. Bisa enggak kita cari sumur donor? Kita kompak ke situ, gitu. Dan ketika kalau memang harus di flare, kita bisa hitung berapa lama kita flare. Bisa enggak kita perpendek flaringnya, gitu. Jadi banyak sekali di situ masih bisa kita olah. Jadi sebagai insinyur, kita sekarang selain kita pengen produksi yang banyak untuk memonikian kebutuhan energi, kita juga sekarang sudah memikirkan itu. Kalau memang ada processing facilities dekat situ, ya kan, kita bicarakan dengan apakah ada line yang bisa dipakai. Kalau kita, ya kalau, jadi bahkan sebelum kita melakukan well clean up, atau bahkan mungkin masih di perencanaan, pembicaraan tentang mengurangi emisi. Apapun di operation, di perminyakan itu harus dibicarakan. Sehingga harus di semua orang, kemudian menjadi idenya itu sama, menuju pengurangan emisi ketika kita juga produksi yang cukup untuk dunia ini. Oke, wah keren, Tom, keren. Itu beberapa contoh aja. Nah, jadi episode kali ini untuk teman-teman-teman yang perminyakan, kami berdua ingin memberikan berbagi cerita, berbagi dongeng, bahwa kami ini di dunia perminyakan tidak hanya berslogan. Slogan tentang mengurangi emisi ada juga di tempat kami, tapi kami juga sudah melakukan yang kami pikirkan. Dan, ya dengan by time, kita bisa lihat bagaimana kami dari dunia perminyakan memberikan sumbang sih terhadap apa yang kita khawatirkan bersama. Kalau kita masih seperti ini, kalau masih membakar lebih banyak ini. Oke, sementara dari dunia-dunia lain, Mongo yang bergerak di dunia selain migas, kami tunggu diskusinya juga kira-kira bidang-bidang, kayak tadi aku tahu di Norway misalnya, satu negara di mana construction site di dalam kota itu fully electric, sehingga tidak ada emisi. Nah, itu dari sisi konstruksi misalnya. Tapi, itulah episode dunia perminyakan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Tetap semangat, gunung yang perminyakan akan hadir lagi di episode berikutnya. Oke, Ton? Be part of the solution, Mas. Jangan ngomong aja gitu. Oke, siap. Siap. Keren, pokoknya. Be part of the solution. Oke, go. Makasih, Anton. Sampai jumpa lagi ya. Siap. Di samping kita memenuhi kewajiban atau memenuhi kuota fossil fuels, menurunkan emisi gas buang, sehingga membantu dunia ini tidak catastrophically destroyed karena global warming tadi yang jaga-gaganya di situ. Betul. Sekarang, bahkan, Mas, kalau yang kita well-casting-nya di darat, kita mau puji-coba itu kita convert, terus si flare-nya itu kan panas, heat. Ya, heat. Kita lagi lihat nih, bisa nggak nih heat-nya itu kita ubah jadi energi. Jadi, kalau clearing nge-burn, kita terbuang. Bisa nggak kita optimasi untuk menjadi sesuatu yang energi panasnya itu. Kalau kita ada turbin kecil itu, dekat situ. Heat-nya bisa dialinkan ke turbin jadi listrik. Bisa pasti bisa. Oke.